Partai Demokrat memastikan pihaknya konsisten dalam koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP bersama Nasdem dan PKS. Meski banyak penawaran untuk luar koalisi, Partai Berlambang Mercy itu menegaskan, tetap setia akan mendukung Anies Baswedan menjadi jalan presiden di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh politikus Demokrat Santoso saat ditemui pada selasa 13 Juni. Santoso meminta masyarakat agar iman Demokrat tetap kuat menjadi pengusung Anies Baswedan. Lebih lanjut, Santoso memahami bahwa politik bersifat dinamis. Namun, dia mengingatkan Demokrat merupakan partai yang konsisten sebagai oposisi selama 10 tahun terakhir. Di sisi lain, Santoso menyambut baik rencana pertemuan antara AHY dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurutnya, jika hal itu terwujud, akan menciptakan situasi kondusif jelang pemilu 2024. Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwato menegaskan koalisi perubahan masih solid. Nasdem merasa yakin tidak ada upaya penjegalan Anies Baswedan Maju sebagai bakal calon presiden dari rencana pertemuan AHY dan Puan. Sugeng menyebut adanya anggapan kalau upaya penjegalan Anies lewat pertemuan Demokrat dan PDIP hanyalah sebuah penilaian dan analisis pengamat maupun masyarakat. Yang menilai bila memang upaya penjegalan itu benar terjadi, maka hal itu menurut Sugeng suatu yang keterlaluan. Dengan begitu, Ketua Komisi 7 DPR RI tersebut menegaskan kalau Partai Nasdem tidak takut atau insecure atas pertemuan Demokrat dan PDIP. Sebab menurut dia kemungkinan adanya penjegalan itu tidak mungkin terjadi. Terima kasih telah menonton!